. Olahraga Jalan Santai dan Senam Sehat Bersama yang mengusung tema memupuk kebersamaan dan sinergisitas antara pemerintah daerah, TNI dan Polri yang digelar pada selasa tanggal 9 Mei tahun 2023 pagi mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto di selas-selasenam sehat tersebut mengatakan bahwa, selain menyehatkan, olahraga bersama tersebut juga dapat meningkatkan solidaritas seluruh personel sehingga semuanya dapat saling bahu-membahu menciptakan Kota Batam, Provinsi Kepri menjadi aman dan kondusif. Politisi PDI Perjuangan itu juga memandang kegiatan tersebut menjadi sebuah sarana untuk mengeratkan hubungan silaturahmi dan sinergisitas di antara unsur TNI Polri dan Forkopimda. Dengan olahraga bersama seperti ini, kita akan lebih dekat satu dengan lainnya. Sehingga koordinasi pelaksanaan tugas pokok masing-masing dalam upaya bersama menjaga kondusifitas wilayah akan semakin mudah dan efektif. Tegas pria yang akrab di Sapa Cak Nur ini. Hal senada juga diungkapkan Wali Kota Batam, Muhammad Rudy, dan atas nama Pemko Batam. Pihaknya menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan olahraga bersama ini. Karena menurutnya, kegiatan itu tidak hanya dapat menyehatkan badan, tapi juga mempererat silaturahmi. Kegiatan olahraga bersama ini perlu kita lakukan dan ini membuktikan bahwa Forkopimda kita sangat kompak dan terus bersinergi. Kata Rudy, melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, sinergisitas TNI, Polri dan instansi pemerintah tidak hanya terjalin pada tingkat pimpinan saja tapi juga sampai pada personel di tingkat bawah. Itu sebabnya pihaknya sangat mendukung penuh kegiatan ini. Tak lupa, Rudy juga menyampaikan terima kasih karena atas dukungan Forkopimda Batam maupun juga Kepri. Sehingga proses pembangunan di Kota Batam dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Karena tanpa dukungan Forkopimda dan juga masyarakat tentu akan sulit untuk kita membangun. Jelasnya, kegiatan jalan santai dan senam bersama di dataran Ungku Putri Kantor Wali Kota Batam tersebut dilepas langsung oleh Kapolda Kepri Irjen Poltabana Bangun. Serta didampingi oleh Forkopimda Provinsi Kepri dan juga Forkopimda Kota Batam. Terima kasih telah menonton!